Hai guys di video kali ini gua akan berbagi seputar mengatasi stick yang tidak bisa terkoneksi ya Oke banyak faktor yang harus kita ketahui ya dan kita analisa apakah ataupun yang mana kerusakan apa dari PS nya apa dari kabel atau dari sticknya Oke langsung aja ya kita tes dengan menggunakan charger ya kita mencolokkan ya untuk mengkoneksikannya Oke jika sudah kita colokan lalu kita colokan nah namun di sini tidak berfungsi ya teman-teman Oke tidak terkoneksi Apakah ini dari sticknya ataupun dari kabel ataupun dari PS nya ya kita tidak tahu Nah untuk mengetahui teman-teman ganti ya misalkan stick misalkan kalau sticknya yang bermasalah teman-teman ganti Oke dengan stick yang lain nah ini stick yang sudah terkoneksi ke PS lain ya ya namun tidak terkoneksi di sini oke nah namun masih mati ya belum bisa terkoneksi ada kemungkinan besar di sini kita sudah ganti stick dan namun hasilnya masih sama itu kemungkinan besar dari kabelnya ya teman-teman Oke teman-teman coba ganti dengan kabel yang lebih baik dan bagus ya Oke ini yang sudah kabel yang sudah kita coba di awal dan kita menggunakan kabel yang bagus ya mungkin kita coba ya menggunakan kabel yang kita ganti tadi stick sudah kita ganti namun hasilnya sama nah setelah kita ganti kabel charger nya kita tekan tombol home nah namun dia sudah terkoneksi ke nomor 1 ya ya teman-teman oke nah kita coba stick yang tadi belum terkoneksi ya oke dia sudah kedap-kedip dan kita tekan tombol home nya dan sudah terkoneksi ya nah jadi permasalahannya adalah pada kabelnya ya oke jadi teman-teman untuk menganalisi menganalisa kerusakan ataupun permasalahan yang seperti ini ya sangat mudah ya teman-teman tinggal ganti stick ataupun kabel charger nya ya jika mengalami stick yang tidak terkoneksi oke sekian terima kasih dan selamat mencoba dan semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di next video berikutnya and see you bye bye boleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati